Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Samuel bilang begini Kemudian mencapai Samuel kepadanya Yaitu Saul Tuhan telah menguayakan Daripada menjabatan raja Atas Israel Pada hari ini Dan telah memberikannya Kepada orang lain Yang lebih baik Dan padam Samuel bukan menyampaikan Kepada Saul Hari ini Tuhan sudah ambil Orang lain dari Tuhan Bagaimana disitu Ada penilaian Dia lebih baik dari Tuhan Dari Saul Harusnya memahami hari ini Saul dia siap-siap Sudah harus persiapan Kalau memang orang punya Tuhan ya sudah Tetapi Kenapa Samuel Dia lebih tertakut Kalau Saul dengar Nanti Saul berhenti Nah atas ketakutan Samuel Tuhan memberi solusi Pada ayat 3 Tuhan berhenti Bawalah seekor lembu Seekor lembu Dan katakan Aku datang untuk mempersembahkan Kurban kepada Tuhan Pada saat itu Undang-dangu Lalu aku akan memberitahukan Kepadamu Apa yang harus kau berbuat Kurapilah orang yang ku sebut Kepadamu Lalu sambil melakukan Seperti yang Kuhat merintahkan Tujuh anak sisai Dalam bagian ini disebutkan Hanya tiga Tapi saya sudah dapat Tujuh nama Itu lega Tujuh anak sisai Ini tiga rumput Dari pandang Tetapi ternyata Ibu bapak Masing-masing Yang datang dengan Kelebihannya Tidak lagi Menjadi pilihannya Justru da'wah Dalam bacaan selanjutnya Si penggembala Kambing domba Yang masih muda berlihat Secara fisik Dia tidak masuk perlindungan Itulah Yang menjadi pilihanku Karena ternyata Ibu bapak Tuhan Dia tidak Melihat barat Tuhan tidak melihat perawangan Tapi Tuhan Melihat hati Kita dapat Di dalam bacaan selanjutnya Setelah jauh Dia dihati Dia tidak langsung Di atas Hingga dia lancar Tetapi dia Ditugaskan Menjadi pemain Kecapi Supaya dengan Permainan Kecapinya Dia dapat Menenangkan Hati Saul Yang dihindari Oleh orang jatah Yang asalnya Daud Kurang lebih 17 tahun Di Bapak Bukan Satu-dua tahun Dia akan nunggu Dan ketika Sambal Memorapi Daud Tidak mungkin Daud Dia tidak tahu Bahwa dia telah Memorapi Menjadi Daud Pasti ketika Samuel Memorapi Dia Samuel Bila Oh siap Siap Hari ini juga Tuhan Telah Angkat Engkau Jadi Raja Atas Ngera Apakah Daud Dia menuntut Ketika Dia diminta Untuk Memainkan Kecapi Bagi Saul Apakah Dia menuntut Harinya Saya Ini Raja Masa Saya pergi Main Kecapi Untuk Orang Yang Sudah Bukan Raja Dia Sudah Hilang Dia Kunci Monoknya Selama 17 Tahun Dia Pergi Dia Main Kecapi Supaya Saul Dia Amin Daud Dia Menuntut Sampai Umumnya 36 Jadi Kurang Lagi 17 Tahun Dia Laks Sampai Saul Menemui Kematian Baru Setelah Itu Agust Raja Menesat Supaya Dipilihkan Raja Maka Daud Diangkat Secara Resmi Sebagai Raja Atas Istri Ibu Bapak Saudara Yang Dikas Sampai Selama Masa 17 Tahun Tuhan Memperlak Mati Daud Dengan Mati Bahkan Cara-cana Yang Tidak Masuk Akal Setelah Itu Cara-cana Yang Menurut Manusia Tidak Mungkin Itu Juga Diberikan Tuhan Tidak Daud Ketika Dia Melawan Orang Kirsti Kenapa Daud Yang Dibilih Tuhan Sedangkan Tidak Punya Tujuh Saudara Yang Daga Berkasa Dia Punya Tujuh Saudara Yang Sudah Ibut Berperang Melawan Kirsti Bersama Taud Tapi Daud Yang hanya mengembalakan kambing Lomba di Padang Lalu tugasnya Dia setiap hari Dia harus antar makanan Saya bilang ini antar makanan Untuk kau punya kakak-kakak yang ada di keperang Antara untuk orang di game-game Itu tugas Daud Kenapa justru Daud yang dipilih oleh Tuhan Bukan tujuh Bersaudara dari Daud Yang saya sebutkan lama Ada dua alasan Yang pertama Dari telah pembersaudara Tidakus saya Daud didapati oleh Tuhan Beriman sepenuhnya kepada Daud Yang kedua Kita tahu sampai hari Daud dia adalah penyembah Yang benar Kenapa Daud dikatakan Sebagai penyembah yang benar Karena dia selalu memainkan kecapinya Dan melakukan nyanyian Puji-pujiat kepada Tuhan Dari Tengah-tengah tugasnya Dia menggembalakan kambing lomba Dia main kecapi Lagunya adalah puji-pujiat kepada Tuhan Nah hari ini Nah hari ini Bapak-Ibu kita punya jenis Dan hari ini kita menyanyi Laku rahmat di sebentar Kita ganti lagu dunia Hari ini kita menyanyi Puji-puji Tuhan Nanti sebentar malam Kita segar Laku dunia Tidak seperti Daud Ya pul Sepanjang harinya Dia memainkan kecapi Dan dia melakukan puji-pujiat Kepada Tuhan Ibu Bapak Saudara Yang dikasih Tuhan Ada sebuah istilah-istilah begini Jangan menilai Isi buku Dan Stampurnya Jangan menilai Isi buku Dari stampurnya Atau covernya Atau kulitnya Karena biasanya Kita lihat di depan Cover kalau itu Tulisan bahan-bahan Yang merah Kita usah Tidak buka lagi Di dalam Tapi kalau isi tulisannya Menarik Kita mencetarik Juga untuk buka Buku Nah istilah itu Jangan menilai Sebuah buku Atau isi buku Dari stampurnya Jemaat yang dikasih Tuhan Dari kisah Daud Hari ini kita mendapatkan Beberapa hal penting Menjadi peranungan Yang pertama Hal yang kecil Yang kita anggap Tidak penting Bisa jadi justru Tuhan Sangat Penghargai Tidak buku Tidak penting Tidak penting Dia memberikan Tujuh anaknya Karena baginya Daud itu Hanya seorang Anak kecil Daud tidak punya Kelebihan Apa-apa Dia tidak punya Kemampuan berperang Seperti Kakak-katanya Oleh karena itu Daud tidak diperkenalkan Untuk pada Sama Tetapi Ibu bapak Justru yang kecil Dalam pandangan Kisah itu Yang dipakai Oleh itu Hal yang kedua Tuhan memilih Seseorang Karena Haksud Bukan Perawatan Kalau kita baca Di dalam Samuel Pasal 10 Ayat 23 Sampai 24 Saul Dia dipilih Menjadi raja Itu karena Perawatannya Mungkin Kesalahan Bapak Itu lihat Satu Salam 10 Ayat 23 Sampai 24 Disitu Diceritakan Bahwa Saul Dipilih Karena dia Lebih tinggi Dari orang-orang Sekaunya Saul Dipilih Karena dia Lebih tinggi Dari orang-orang Sebansanya Dia berdiri Di antara Kaunya Sada Bapak Ibu Orang-orang Yang sama-sama Dengan dia Satu Kaun Itu ada Di bawah Pundasnya Dia lebih tinggi Dan dia dipilih Karena Perawatan Dia lebih tinggi Dari Saudara-saudara Atau Orang-orang Sebansanya Tetapi Ternyata Ibu Bapak Hal ini Membuktikan Bahwa Perawatan Seseorang Tidak Menjamin Berhasilnya Sebuah Sebansi Oleh Sebab itu Tuhan Beri Daud Yang Sejarah Perawatan Jauh Dibandingkan Kesejukan Karena Sekali Lagi Tuhan Dia Tidak Memandang Kristus Tuhan Tidak Melihat Perawatan Tapi Tuhan Melihat Tuhan Bagian Kedua Mengingatkan Bapak Ibu Saudara Daud Hati Hatilah Jika Kita Pun Menghadapi Situasi Yang Sama Jangan Kita Tergeco Melihat Penampilan Seseorang Atau Memiliki Berdasarkan Apa Yang Tidak Melihat Mata Kita Karena Pengalaman Memuktikan Ada Badan Yang Secara Penampilan Mayakinkan Tetapi Gagal Dan Tidak Mampu Untuk Melakukan Apapun Selamat Kepimpinan Hal Yang Kediga Tuhan Bukan Saja Kili Daud Tetapi Tuhan Memperdayakan Daud Dan Bukti Kemberdayaan Tuhan Kekada Daud Kita Dapat Di Dalam Timbol Memorakan Secara Teologis Ibu Bapak Menerima Memorakan Itu Artinya Melanggalkan Menerima Memorakan Dan Bagian Ini Daud Kita Fahami Bapak Siapapun Yang Dibili Tuhan Fahami Tuhan Akan Memperdayakannya Memberikan Kemurahan Dengan Kejuan Supaya Pilihannya Dapat Berdaya Bunah Selama Kepamik Yang Yang Coba Yang Bagian Bajan Cirmand Kita Belajar Bahwa Tuhan Tidak Pernah Terburuk Sekali Lagi Tuhan Tidak Pernah Terburuk Setelah Daud 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 Tadi Saya Katakan Dia harus Menunggu 17 Tahun Untuk Menuduki Jabatan Raja Atas Kisah Bukan Tanpa Maksud Daud 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 Apa yang bisa kita pelajari dari bagian Mari mengerti apa maksud Tuhan Untuk Bapak Ibu Jika Bapak Ibu belum diposisikan Pada sebuah Jakarta Jangan paksa kehadapan Secara penampilan Bapak Ibu Secara akal kineran Bapak Ibu Tapi kalau Tuhan bilang belum Waktunya jangan paksa Dia menantikan waktu Tuhan Supaya jika memang sudah waktu Tuhan Bapak Ibu Saudara betul-betul bertanggung jawab Atas jabatan Karena apa Bapak Ibu Hari ini banyak orang paksa Saya harus sekali duduk di sebuah jabatan Saya harus duduk di sini Oleh karena ini jangan heran segala cara dia pakai Hanya untuk jabatan kita bisa pakai segala cara Karena kita pilih dia yang menantikan waktu Tuhan Kita paksa kehadapan Karena kita punya prinsip kalau dia sekarang tak akan laku Ini waktu sesudah Jadi jalan-jalan kata juga kita singkat saja Nah ini membuktikan Ibu BapakI Sesuatu yang dipaksa Pasti akibatnya tidak baik Baik untuk kita Sampai juga bagi semua orang yang kita pimpin Dan bagi pekerjaan Dari empat hal ini Ini dari bacaan firman hari ini ada Pilihan Tuhan Tidak pernah salah Pilihan Tuhan selalu tepat Oleh karena itu ibu bapak dalam situasi politik Yang berlangsung di negara kita Saat ini dan di depan nanti Ada istilah dilapati Carilah penimpin yang melayani penyakit Carilah penimpin yang melayani dengan hati Karena hati itu yang dilihat Tuhan Dan hati itulah yang menjadi dasar bacaan kita hari ini Kita tidak bisa mengingat isi hati seseorang Tetapi isi hati seseorang itu Akan nampak dari tindakannya Dari kerjanya Dari pelayanan Apa yang ada di hati itu yang menjadi buaksan melalui tugas dan pekerjaan Tuhan tidak mungkin mempermalukan orang-orang pilihan Tuhan tahu dia sudah pilihan Dia pasti akan memperkenalkan Tuhan tahu dia sudah pilihan Dia pasti akan memperkenalkan Karena jika hati itu berhasil Bahkan nama Tuhan pasti memperkenalkan Bersambungan Roma 19-18 Jadinya menaruh berlaku kasihan Kepada siapa yang dikenali Dan dia menegarkan Api siapa yang dikenali Tuhan memberkati jemaat sekalian Amin Amin